Kita sering berharap pasangan akan berubah setelah menikah, benar gak? Karakter seseorang di masa lajang akan terbawa ke dalam pernikahan, percayalah. Jangan pernah berharap pasanganmu berubah, either you take it or leave it. Oke, saudara di dalam masa pacaran, jujur saya mau bilang tidak 100% isi sesungguhnya pacarmu itu kelihatan, gak bisa. Apalagi orang yang cuma pacaran 3 bulan lalu memutuskan menikah, saya mau kasih tau saudara akan terkejut, terkejut dan terkejut. Saya pacaran sama Jojo 9 tahun, married sama dia tuh masih kaget, apalagi yang pacaran cuma 3 bulan saya gak tau deh. Kalau saudara pengen pernikahanmu bahagia, hubunganmu langgeng, jangan jaim. Tampillah, jadilah dirimu apa adanya. Mau menilai pasanganmu seperti apa, ini saya suggest buat kalian. Yang pertama gini, lihat reaksinya ketika dia disakiti orang. Lihat sikapnya ketika dia marah. Lihat bagaimana dia memperlakukan keluarganya. Lihat bagaimana dia bekerja. Apakah dia orang yang bertanggung jawab, apakah dia orang rajin. Lihat pasanganmu itu dari buah-buah hidupnya, bukan hanya dari wajahnya. Saudara akan terkejut. Cewek tuh suka cowok cool. Ada amin? Ada. Aman ada. Nah kita itu perempuan suka terkecoh disini. Saya tipe cewek yang suka cowok cool. Saya gak suka cowok bawel. Gak suka. Kalau cowok terlalu bawel, terlalu jelimet, pusing saya. Nah saya sukanya yang cool, yang gak banyak ngomong, yang keren, yang cool lah. Tapi saya baru ngerti, ibarat McDonald tuh ada paketnya. Cool itu datang paketnya juga. Saudara gak bisa minta es teh panas. Bisa ngerti? Nah anehnya gini, ketika saya naksir sama kojojo, dia tuh cool gitu. Saya suka. Tapi saya komplain setelah menikah, yang saya komplain tau gak apa? Kamu gak perhatian. Aku gak pernah diperhatikan. Gak care. Lah Tuhan bilang kan kamu suka yang cool. Yang cool itu sepaket. Sama dingin. Masa minta es teh, tapi maunya panas. Ya gak bisa. Cowok ada yang rada-rada bawel, tapi dia romantis. Tinggal pilih mau yang mana. Suka yang gombal, apa yang diem. Saya bilang yaudah yang diem aja deh. Yaudah jangan komplain lagi.